Diffonis mati, penyelundup sabu 11,4 kg ditarakan ajukan banding Andi bin Arif, salah satu terdakwa penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu 11,4 kg, KG, yang diungkap pada minggu 24 September 2017, difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Tarakan, Kalimantan Utara Terdakwa dan tim penasihat hukumnya tidak terima atas tonis hukuman mati yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam sidang yang berlangsung Senin, 9 April 2018 Ketua tim penasihat hukuman di bin Arif, Danitrai Istiqomah menilai, putusan Hakim yang disampaikan dalam sidang di Ketua Kristo N. Sitorus serta anggota Hakim, Yudi Kusuma dan Hendra Yuda Tidak berpijak kepada kebenaran material sebagaimana yang terungkap dan menjadi fakta persidangan Putusan Hakim telah melanggar pasal 6 ayat 2, Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Hakim telah melakukan abuse of judicial power, yakni sewenang-wenang menggunakan kekuasaan dan menjatuhkan putusan hukuman mati tanpa ada bukti atas keterlibatan klien kami, kata Jani Usai Sidang Jani memaparkan, berdasarkan bukti-bukti selama persidangan, terdakwa sama sekali tidak terlibat dalam penyelundupan sabu-sabu tersebut Klien kami ini benar-benar korban salah tangkap Kami tegaskan bahwa ternyata fakta-fakta persidangan dalam konteks mencari kebenaran material membuktikan dan menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah, papar Jani Dalam sidang pembacaan fonis di PN Tarakan, Majelis Hakim juga menjatuhkan fonis hukuman mati kepada terdakwa lain, amin Kemudian, fonis hukuman seumur hidup kepada Harianto, Ronian Syah dan Ari Permadi Kelima terdakwa dinilai terbukti melanggar Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasal 114 ayat 2 Junco pasal 132 ayat 1 BNN menangkap kelima terdakwa pada Sabtu, 23 September 2017 dan Minggu, 24 September 2017 Tim BNN terlebih dahulu telah menangkap 4 orang pelaku, Ari Permadi, Harianto, Ronian Syah dan Amin Tim BNN kemudian melakukan interogasi terhadap 4 orang ini dan akhirnya menangkap Pandi Bin Arif, salah satu napi lembaga permasyarakatan, LP, kota Tarakan Tim BNN menyatakan andilah yang mengendalikan semua transaksi penyelundupan sabu-sabu 11,4 kg asal Malaysia tersebut dari LP Tarakan Tim BNN menyatakan andilah yang mengendalikan semua transaksi penyelundupan sabu-sabu 11,4 kg asal Malaysia tersebut dari LP Tarakan